Terima kasih Terus biasanya langsung terjual Itu udah sering Mobil aja udah dua kali Terima kasih Terima kasih Oke teman putra kama Sekarang saya berada di Blok Sabtu Cipaku Jati Tengah Ya desa Jati Tengah Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka Nah disekitar saya sudah ada beberapa Situs lah anggap Kita situs Di sebelah kanan saya ada Sebuah sumur Ini terlihat Sumurnya Ya Seperti ini Sangat sederhana sekali Sangat sederhani Dengan airnya yang Sangat jernih sekali Boleh teman lihat Nah kemudian Kita akan melangkah Ke sebelah sana Disitu ada Teman disini ada tiga-tiga pohon Teman disini ada tiga-tiga pohon Seperti berdampingan Seperti ini Jadi Rakan-rakan disini Terlihat ada Sebuah perowongan Sebuah jalan Atau sebuah gang Nah ini Untuk kita lihat Ini pohonnya sangat besar sekali Kemudian Di Di sebelahnya lagi Ada apa disini Di sebelah depannya ini Ada Sebuah sumur juga Assalamualaikum Nah ini sebuah sumur Airnya juga Sangat jernih Cuma Perbedaan dari Sumur yang tadi Yang Yang awal Ini kayaknya ini Tidak Tidak dipakai Untuk umum Kalau yang depan itu Dipakai untuk Mencuci Kemudian Mencuci apapun Bisa mencuci mobil katanya Mencuci motor Dan segala pun Bisa mencuci Mandi juga Nah ini Istilahnya Sumur yang satu ini Ini Sengaja Dibikin benteng Seperti ini Dan ini Tidak Tidak boleh dipakai Tidak boleh dipakai Untuk umum Jadi Ini ada 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 sesuatu Yang Yang kita akan Lihat Coba lihat Disini ada sesuatu Oke Jadi Untuk kali ini Kita Kita akan membahas Tentang Sumur Yang ada di Blok Sabtu Cipaku Ya Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka Kemudian ada Tiga pohon Ya Oke kita simak Berikutnya Tonton Sampai selesai Tetap di Putrakama Oke teman Saya sekarang Sudah bersama Salah Satu warga Dari sini Dari Cipaku ya Neng itu Dari Jatiraga Jatiraga ya Bukan daerah sini Oh jadi Masih satu kecamatan Nah Katanya Waktu dulu Ada pernah Mencoba Untuk Mengambil air Dari sini Untuk apa itu Dulu itu Untuk Mobil Ngejual mobil Maksudnya Menjual mobil Pengen cepat laku Pengen cepat laku Dan bagaimana Setelah mengambil air Dari sini Satu hari Satu hari Sudah dimandikan Langsung Jadi airnya Bawa dari sini Dari sumur yang mana Dari sumur Oh yang Itu Teman Jadi sumurnya Bukan sumur yang umum Tetapi yang Dipakai benteng itu Mengambil airnya Sebanyak Satu botol aqua Sebotol aqua Kemudian Dimandikan Besoknya mobil Laku Terus Ceritanya ada lagi Motor juga pernah dijual Dimandikan dulu Di sini Motornya dibawa ke sini Ya Dibawa ke sini Mobil juga dibawa ke sini Oh mobil dibawa ke sini Oh iya Dari satu botol aqua Jadi jarak-jarak Ketika habis Ngambil air Kemudian dimandikan itu Berapa lama itu Terjual Satu hari Hanya satu hari Mobilnya bisa terjual Karena dipakai air sini Dimandikan dulu Dipoles lah begitu Kemudian banyak sekali Yang datang ke sini Banyak Katanya dulu itu Ada kuncinnya ya Di sini ya Katanya sudah Meninggal Meninggal ya Jadi ini siapa yang urus sekarang Masyarakat sini Masyarakat sini Oh masyarakat sini Jadi kalau ada yang datang Kesini mungkin teman Bebas saja Mengambil airnya Katanya ya Bebas saja Tetapi Kita niatnya Sebutkan dulu Kemudian ambil airnya Dengan Dengan bacaan apa Kemarin tuh Bismillah Kemudian baru dimandikan ya Sama niat Mau apa Oh begitu ya Mau jual apa Oke barangkali teman Putra Kama Ada yang Berniat Mau Mengambil air dari sini Silahkan katanya Di Cipaku ya Blok Eh Blok Sabtu ya Blok Sabtu Cipaku Cipaku Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Barangkali nanti Teman Ada yang berniat Mengambil air ya Silahkan Terima kasih ya Neng ya Oke Oke teman Saya mencoba Berimajinasi Tentang Apa yang ada Di sumur yang tadi Kita coba ya Untuk berimajinasi Melalui Coretan-coretan Oh iya Bisa bantuin nih Kang Dewa ya Bagaimana nih Ini tutupkan ke Saya Tutup kematannya Tuh Berapa ini Masa ya Pas Masa ya Ini berapa ini Ini Dicarik Ini Berapa ini Berapa Saya Berapa ini 16 Salahnya Salah Salah Oke Oke Bagus Ini 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 Kebalik Oh iya Oke Oke Coba di labah dulu Labah dulu Labah dulu Labah dulu Labah dulu Labah dulu Udah Sif Ini Udah Nggak Ngerbalik ya Nggak Ngerbalik Oke Tidak Tidak Vah Kira-kira pemirsa kelihatannya sekarang Sudah melikatan ini kepala buaya Kira-kira pemirsa kelihatan Kira-kira pemirsa kelihatan Kira-kira pemirsa kelihatan Kira-kira pemirsa kelihatan dibuka ini gelap ini jadi gambar apa nih ini kayaknya ada mas kok apa Oke oke ada bunatan apa nih saya tadi melihat dia meng seperti menggenggam apa sebuah sebuah bola ya tadi saya lihat menggenggam sebuah bola dengan kayaknya bola putih ini buaya putih menggenggam bola cuman datangnya itu seperti datang dari sebuah lorong jadi mungkin ada bukan berarti sumur tampak dasar bukan berarti sumur tampak dasar tetapi tetap disitu ada sumur kemudian disitu ada lorong seakan-akan panjang sekali datangnya itu dari lorong itu entah dari mana mungkin ada disini ada bentungan besar ya rentang ya 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 bentungan ya ya oke dari sini sebas sana ya ya jadi dari rentang itu beliau lorong-lorong mungkin ya menyusuri lorong dengan membawa sebuah mutiara-mutiara nah ini mutiaranya itu seakan-akan untuk keberkahan masyarakat disini mungkin ya mungkin sebuah mutiara yang hidup nah kemudian bermanfaat untuk masyarakat mungkin kadang-kadang muncul di saat-saat ketika suasana yang sepi kemudian ini datang kemudian membersihkan air yang ada disini kemudian dia berangkat lagi sebetulnya ada sebuah lorong terbayangnya dengan imajinasi saya ini ya oke selamat berjumpa di konten-konten berikutnya tetap di channel mutrakama oke guys kita kembali ke markas selamat menikmati 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 selamat menikmati